Intro Salam bro, jumpa lagi di S-Military Channel Amerika kerahkan tank dan kendaraan lapis baja kelas berat ke Texas boss Situasi Texas sepertinya tidak baik-baik saja Dimana dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial pada 28 Januari 2024 Memperlihatkan ratusan kendaraan tempur lapis baja Garda Nasional Amerika bergerak ke wilayah Texas Disebutkan dalam unggahan tersebut bahwa Garda Nasional Amerika di Texas sedang memindahkan kendaraan lapis baja kelas berat mereka Keperbatasan dengan Meksiko menggunakan kereta api boss Dalam video ini kita dapat melihat ratusan kendaraan tempur lapis baja yang diangkut menggunakan kereta api ini Terdiri dari tank tempur M1A1 Abrams dan kendaraan tempur infanteri M2A2 Bradley Dimana kedua kendaraan tempur ini merupakan kendaraan lapis baja Yang sudah terbukti sangat mudah dihancurkan menggunakan senjata buatan abah-abah Rusia Dan memiliki keunggulan yang hebat melawan petani rambutan boss Bukan saja tank, pihak Garda Nasional dari negara-negara bagian lain Juga dikabarkan telah tiba di Texas untuk melindungi perbatasan dengan Meksiko Tidak main-main, kekuatan militer konfederasi yang telah berkumpul di sekitar perbatasan Meksiko ini Mencapai angka 102 ribu orang pasukan boss Dimana jumlah ini merupakan setengah dari kekuatan Garda Nasional Amerika Yang mencapai angka 209.800 orang Ya, minimal Dengan adanya situasi ini bos Semoga para bossmen Amerika bisa sadar Bahwa beginilah rasanya Jika terjadi ancaman perang saudara di dalam negeri sendiri Dan kita doakan saja Agar Texas semakin memperbanyak para deteng tempur mereka di sana bos Terima kasih telah menonton!